baik langsung saja disini saya sedang membuat projectnya namun sebelum saya menjelaskan coding dari project saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jalan kerja dari aplikasi yang saya buat ini nah ini memperkenalkan halaman utama atau tampilan utama dari aplikasi reception group vila ini disini ada dua tipe pengguna yaitu tipe super admin dan tipe admin dimana pada tipe super admin menu-menu ini akan aktif dua-duanya namun kita jika kita sebagai admin kita hanya bisa mengaktifkan pada menu proses saya coba login sebagai admin nah kedua menu ini akan aktif coba saya akan membuat satu user dengan tipe dengan tipe admin password tidak cocok oke nah sudah sudah ditambah kemudian saya akan melakukan proses logout kemudian saya akan login dengan user tadi saya sebagai admin saya sebagai admin nah hanya menu ini yang kita aktif berarti hak ases terhadap aplikasi hanya sebatas sebagai add reception Kemudian check in serta check out Saya akan login sebagai admin Nah disini saya login sebagai super admin Kemudian saya akan mendemonstrasikan mengenai fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi ini Pertama yang saya akan lakukan adalah meng-add sebuah reservation Dimana reservation yang saya akan add adalah sebuah reservation group Disini sebuah reservation group Kita juga add reservation secara perorangan Tergantung dari jumlah member dari reservation tersebut Saya akan add Nah disini menggunakan reservation code secara otomatis Kemudian saya kasih nama misalnya Kedudus seputra Kemudian job saya Nah disini kita Nah, ketika kita Masukkan jumlah Nama rob member 1 Berarti kita memiliki Anggota reservation Satu orang Dengan kata lain, kita hanya bisa Reception untuk diri kita sendiri Itu artinya Reception tersebut hanya untuk Reception individu, namun ketika Reception group, kita dapat Masukkan beberapa orang Misalnya saja saya masukkan Dua orang saja yang saya input Nah, disini Reception code-nya, kemudian nomor data Masing-masing guest Atau anggota dari reception tersebut Saya Masukkan atas nama saya Atau atas nama keturah seputera Tadi, kemudian lama Nginap, 1 hari Kemudian saya akan mencari room Nah, ini dia Room-nya Room yang tersedia Cuma 1 Kemudian saya akan add Kemudian Saya akan mencoba Add Remax Dimana Remax ini Mempunyai fitur tambahan Dari aplikasi Pengunjung atau Pemesan hotel Bisa saja Merequest Beberapa Menu tambahan Terkait dengan Pelayanan Kamar hotel tersebut Misalnya Kita dapat Mengasih TV Pada kamar hotel Dengan nambah Rp50.000 Harganya Kemudian kita Mengasih minuman Pada Lemari Setiap Kamar Atau kamar kita Tambah Rp100.000 Seperti itu Saya add Kemudian disini adalah Remax-nya Dan setelah itu Ini totalnya Dan saya add Masuk ke sini Kemudian yang kedua M Diktar Terima kasih telah menonton Nah Disini artinya Room yang kosong Tidak ada Saya akan mencoba Meng-add-nya lebih Lalu dulu Pada Menu Room Saya add Deskripsi Do Girl Bad 2 orang Terima kasih telah menonton Oke Sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian 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 diskonnya ini Nah Membawakan total dari seluruh Pembayaran Atau Pertambahan dari add cost Star cost Saya add Nah untuk meng-edit Ini misalnya ada yang salah Kita tinggal Meng-edit Meng-edit Tabelnya Row-nya Kemudian edit Nah kita tinggal edit Kita mau tambah Misalnya Tambah remix Misalnya Kita tinggal add Oke Nama remix-nya Dan Cost totalnya pun Juga akan bertambah Setelah itu Kita akan Update-nya Atau barangkali Mungkin akan Mendelit Salah satu Sini kan ada dua Swing impul-swing impul Kita delete salah satunya Ya Maka Harganya akan berkurang Kemudian saya tambah lagi Dengan remix lainnya Misalnya Ini Ya Seperti ini Dia akan bertambah lagi Rp35.000 Dan saya akan update Nah Setelah itu Saya akan Komprimasi Apakah data ini benar Saya oke Nah ini Merupakan anggota dari Member of Reservation Kita masih bisa Melakukan pengeditan Sebelum kita Men-sip Tombol ini Nah disini Kita bisa melakukan Down payment berapa Misalnya Totalnya adalah Rp90.000 Apa ini Rp905.000 Kita misalnya Down paymentnya Rp200.000 Saja Berarti kita masih punya Utang Sebanyak Rp705.000 Oke Saya save Nah Ini akan masuk ke data Kemudian setelah itu Detailnya kita bisa Lihat disini Kalau misalnya Nanti Semua Semua sudah Semua anggota Dari Reservation Tersebut sudah Melakukan Checkout Maka kita akan Melakukan Proses Checkout Reservation Pertama Pertama saya akan Apa namanya Analogikan bahwa Gawes Gawes Atau Anggota Reservation Tersebut Akan melakukan Proses check-in Setelah itu Kita Misalnya Gwesnamenya apa Agus Setelah Misalnya Kemudian Tanggal Reservation Itu Tanggal Tanggal 30 Sekarang cari Nah ini dia Ketemu Kemudian Disini ada Berapa Tipe pilihan Metode Reset Dari Reset tersebut Ada berdasarkan Nams data Ada Base name Ada book name Ada Ada Reservation code Kemudian Saya akan Proses Nah Ini data Diri saya Terkait dengan Reservation Yang saya lakukan Status saya Masih buka Dari Belum melakukan Check-in Maka Dari itu Saya akan Melakukan Check-in Kita tinggal Check-in Aja Kalau tidak Membayar Apa-apa Kita tinggal Check-in Aja Yes Maka Kita sudah Dimasukkan Dalam status Check-in Seperti itu Ini dia Kemudian setelah itu Misalnya Datang lagi Nasus Dion Misalnya Nah Ini M Nasus Dion Saya akan Proses Dia masih Booked Kemudian Saya akan Check-in Remax Tambahan 100.000 Check-in Nah Dia Sudah Masuk ke Dalam Tabel Check-in Baik Setelah Check-in Dilakukan Maka Akan Lanjut Pada Proses Check-out Proses Check-out Sama Saja Seperti Check-in Kita Tinggal Searching Dari Misalnya Ketut Agust Putra Misalnya Tanggal check-in Tanggal 30 Cari Kemudian Saya akan Proses Nah Ini Bahkan Data diri Check-in Saya Status Saya Check-in Kemudian Saya akan Melakukan Check-out Terhadap Nama Keteragusa Putra Ini Kemudian Dia akan Membayar Sumlah 100 Ribu Misalnya 100 Ribu Kemudian Masukkan Uang Uangnya 100 Ribu Kemudian Dia masih Punya Utang Sebanyak 26 6100 Yang Nanti Akan Ditanggung Oleh Apa Namanya Book name Dari Reception Tersebut Yang Akan Bertanggung Jawab Saya Check-out Dan Setelah itu Nasution Kita Check-out Kemudian Saya Cari Nasution Tadi Misalnya Bayarnya 50 Ribu Misalnya 30 Ribu Saja Dia Masukkan Jumlah Uang 50 Ribu Maka Dia Masih Punya Utang Sebanyak 200 Ribu Dan Di Reception 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 kemudian ini akan saya apa namanya proses check out setelah itu saya akan coba mencari ID reservation ini apakah masih ada yang belum melakukan check in saya akan coba cari status sudah check out dan ini juga sudah check out nah ini dia buknya matas nama Agus Seputra atau Agus Seputra semuanya sudah melakukan check out baru setelah itu setelah semua sudah melakukan check out maka kita akan kembali ke reservation kita akan melakukan check out reservation kita tinggal detil nah ini detail recepation dari book name Ketur Agus Seputra dengan 6 member 2 orang dengan total pembayaran dari apa namanya membernya yaitu 100 ribu dimana Ketur Agus Seputra itu membayar 100 ribu kemudian kemudian Agus Seputra belum membayar apa-apa pembayaran dari member itu 100 ribu kemudian total paymentnya itu 161 ribu 100 rupiah jadinya dia masih mempunyai hutang book name atas nama Ketua Agus Seputra ini masih mempunyai hutang sebanyak 60 ribu 100 rupiah maka inilah yang akan dibayar atau ditanggung oleh book name dari recepation tersebut dia akan membayar sebanyak 61 ribu 100 kemudian masukkan jumlah uangnya 100 ribu kemudian inilah kembalian dari uang 100 ribu tersebut baik setelah semuanya selesai data sudah valid maka kita akan melakukan proses check out dari recepation check out oke ya kan nah status sudah berubah menjadi check out atas nama Ketua Agus Seputra seperti itu selamat menikmati